selamat menikmati 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 program selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Atas kerjasama dengan dari beliau-beliau, memberikan informasi. Dari pendesa adat, semua menyampaikan. Di sini posisi siapa? Itu luar biasa. Dari Bapak Binsa juga sama. Semua kekerjasama berelaborasi. Baik Bapak Binsa, Baik Kampik Mas. Dari pendesa adat, dari pecalang, kemudian termasuk dari anggota. Sehingga anggota di lapangan, satuan reskin dengan mudah mereka menangkap. Itu harapan saya untuk dalam pengungkapan kali ini. Nanti secara teknis dengan Pak Asacir saya. Kami selalu menghimbau kepada jerobendesonya. Karena di desa itu, orang nomor satu adalah jerobendesa. Jerobendesa yang berhak melanjutkan kepada warganya yang khususnya mereka yang bikin obok-obok. Selalu kami setiap ada pertemuan NDA Kota dengan jerobendesonya. Selalu kami tekankan. Selalu kami imam. Tolong bagi warga jerobendesa yang membuat obok-obok. Untuk pendukung obok-oboknya, jangan sekali minum minuman keras sebelum membawa ikan obok-oboknya. Itulah harapan kami. Itulah impuan kami kepada seluruh jerobendesonya kota dan pesan. Dan pada saat kami rapat, jerobendesonya selalu bilang oke, siap. Mas, seperti itu Pak. Sambil ini, biar Pak Kasat Eskini menjelaskan. Ini pertanyaannya yang mana? Banyak kali pertanyaan. Kronologi-kronologinya, pejalan di mana ada S3-nya? Ini sama Dendim. Baik. Nanti untuk yang di Denpasar Utara, Kapol saya langsung menjelaskan. Jadi kalau yang kejadian yang pertama, yang berada di Jalan Ledda Tantular, Gumi Terdentim, jadi si korban, asal Singaraja, datang ke daerah ini, Jalan Ledda Tantular. Yang Batu. Ya, ada yang batu. Nah, di sana, mereka makan-makam, minum-minum, kemudian terjadi cekcok, dan yang bersangkutan langsung mengambil ini. Nah, ini. Nah, kemudian. Jadi di ujungnya ada, ada seperti, Nah, ini. Besau. Ini apa namanya? Tidak ada yang muncul kepala. Yang benar-benar ini, ini saja sanggur. Nah, begini modelnya. Kadang-kadang, dia seperti ini, tombak. Dan ini yang dipukulkan ke kepala korban Sehingga menimbulkan luka robek Berdasarkan dengan nasib pisau Kemudian korban bersama teman-temannya Pergi, lari, menghindari tersangka Nah kemudian lapor ke SPKT Setelah itu Kita berkoordinasi dengan berdesa adat Dengan Bapak Biksa Untuk mengecek keberadaan tersangka Yang tersangka tersebut Nah kemudian optional Buser dari Satra Strim Polestadien Pasar Setelah berkoordinasi Mendapatkan lokasi yang bersangkutan Kemudian kita melakukan tindakan tegas Dengan upaya paksa melakukan penangkapan Dan membawa ke Polestadien Pasar Dan sekarang sudah kita tahan di urutan Polestadien Pasar Motifnya apa itu? Ya berdasarkan keterangan dari korban dan tersangka Ada kesalahpahaman dalam komunikasi Karena minum ya TKP itu di rumah tersangka? Korbannya tiga orang Pelakunya satu orang TKPnya itu di rumah tersangka apa bagaimana? Sampai dia ada? Nah di sebelah rumahnya tersangka Jalan-jalan dalam tular ini Ganggu mitra Senjatanya itu diambilkan di rumahnya Atau pesat? Di rumahnya Diambil di rumahnya Jadi dia sempat ribu Cek-cek kembali ke rumahnya Mengambil senjata Apakah mabuk saja itu dalam kondisi mabuk atau bagaimana? Diduga dipengaruhi oleh minuman keras Ormas juga? Ormas Laskar Bali Tidak Tapi dia merupakan keanggotaan dari Ormas Laskar Bali Tersangka apa korbannya? Masih tersangka? Korbannya bukan Bukan Korbannya bukan Hanya memukul aja dan ya Apa? Hanya memukul aja ya Tidak sampai mengusup cepat Tidak Cuma memukul aja Memgunakan alat dan memudangkan tangan Cukup ya? Yang mana selanjutnya? Tunjukin barang putihnya nih Jangan, tidak di pegang sama dia Jangan, tidak di pegang sama dia Tajam 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 Bapak, boleh katakan? Bapak, ini lo bunyinya Kita barang putihnya Kalau memang nanti kemulikan senjata tajamnya Nanti akan kita tambahkan rundang darurat Ada di rumahnya senjata ini Tapi untuk hal ini dia menggunakan ini Berarti masalah yang dikenakan bisa berlapis? Bisa, nanti kita akan tambahkan dengan dokter Atas kemulikan senjata tajam Lanjut Terima kasih telah ya Terima kasih telah ya Terima kasih telah menonton Menyampaikan kronologis kejadian penusukan yang terjadi di wilayah Bintun Saya izin Bapak Kapolesta dan Pasar Kami akan menjelaskan bahwa Awalnya adalah antara korban dengan pelaku Sama-sama berjalan beriringan dalam konvoy obo-obo Selanjutnya sampai di TKP Dari pihak korban memberikan sinyal-sinyal yang menunjukkan memanggil pelaku Setelah didekati terjadi cekcok mulut Setelah itu anak korban dalam hal ini bernama A Langsung memukul pelaku Satu kali yang mengenai hidungnya Sehingga mengakibatkan berdarah Setelah itu pelaku pulang Pulang dengan tujuan untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada orang tuanya Selanjutnya oleh orang tuanya Pelaku diajak untuk bertemu dengan korban Di tempat yang tadi Namun dalam perjalanan kembali ke lokasi Pelaku menyelipkan pisau belati Yang sudah kami cita dalam barang bukti di pingangnya Jadi ini pisau belatinya diselipkan di pingang Setelah sampai di lokasi Terjadi kembali cekcok mulut Yang langsung oleh pelaku mengeluarkan pisaunya Dan melakukan tusukan sebanyak satu kali ke perut sebelah kiri Setelah korban jatuh Pelaku langsung balik kanan Pulang ke rumahnya Korban langsung diberikan pertolongan pertama ke rumah sakit Surya Usada Karena penanganannya perlu pindakan insentif Sehingga dilarikan ke rumah sakit Sanglak Korban saat ini masih di rumah sakit Sanglak Itu aja kemudian Itu dipanggil itu Kenapa bisa sampai terjadi keributan Kan panggil aja itu awalnya Karena memang Wanda Wapi itu menurut informasi pelaku Korban dalam kondisi baum minum Itu aja Sedangkan untuk pelaku Kami masih menunggu dari pihak lah Sedangkan untuk Berarti itu gara-gara mangkuk juga Nanti berikutnya Setelah diperiksa langkah Apa gitu ya Masal 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 Tidak punya anggota Masalah Siap Untuk pelaku sendiri kami Tahan di makhluk Ini Masal Tidak berkenan Tadi Pak MDA Sekarang Menunjukkan ininya Apa namanya Korban Korban Burus kok Ada tambahan undang-undang yang dikenakan Darurat Dua tersangga ini kan Dia dalam kondisi minum arak gitu kan Ada gak tips supaya mereka minum arak Tapi gak sampai terjadi seminar Terima kasih Itu tugasnya Mbak Memberikan arahan Bener Mbak Bukannya sudah salah ya Harus bereno operasi kita Saya tambahkan sedikit Selamat datang Pak Sekedar Jadi udah kami mulai Mau dicin dari awal Ada sedikit tambahan Jadi selain 351 ayat 2 KUHP Karena mereka cuma Membawa Sedatet aja Maka kita kenakan undang-undang darurat Ya 12 tahun 12 tahun penjara Untuk Apa namanya Karena mereka membawa Alat ini Misal bawa Apa itu namanya Tombak Tolong lebih seperti itu Dan saya Sintinya Kita semuanya Berharap Setiap kegiatan Utamanya kita Ibadah Kita bisa melaksanakan dengan Hikmat Tanpa ada yang mengganggu Kita ada yang merusak Kita sudah sepakat Mungkin mau izin Dari Pak Sipda Mungkin Anda tambahkan sedikit Saya mengambilkan apresiasi Pada Bidu Jidupan Esok Yang sudah Membunikasikan Membunikasikan kegiatan Lepi 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 Sudah berjalan-lepi Memangkan Tidak Kondisi Dengan tetap Lebih Tidak Tidak Bukup Kasihan Terima kasih Dan Kondisi Yang Masih Terima kasih Tidak Yang sudah Membunikasikan Kaitan dengan Kegiatan Lomba 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 Kemudian Membunikasikan Sebetulnya Ketika Kegiatan itu Perjalanan Aman Kondisi Kita harapkan Bagaimanapun Ya Tidak Hal ini Lebih Meningkat Baik Sisi Keamannya Lajar Kegiatannya Termasuk Juga Dimana Kita Membunikasikan Sisi Kami Yang Bersama Semua Stik Pogar Saya Akan Menjadi Pembuat Harapan Masyarakat Dan Terima kasih Pada seluruh Masyarakat Yang Bagaimana Merespon Berpartisipasi Dan Rancangan Kegiatan 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 Ini Berjalan Dengan Pancang Baik Dan Komisi Ibu Yang Kami Sampai Dengan Apesiasi Terima 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 Bapak Pak Polista Setelah Sebelum Kejadian Yang Sudah Langsung Turun Terima Kerapangan Mulai Dari Proses Awal Pelaksanaan Kegiatan Sampai Pemutukan Itu Dan Secara Umum Sudah Berjalan Dengan Kondisi Mengancar Kegiatan Di pasar Sekali Lagi Terima 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 Para Mas 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 Assalamualaikum Mereka Semoga Tuhan Berkan Berkah Seperti Kita Semuanya Pemani Menggunakan Senera Tajam Boleh Satu Bota Ormas Dan Satu Lagi Memudah Di Terima Pasar Utara Terima Kasih Terima